Yamaha N-Max generasi ketiga baru saja meluncur di Indonesia, di mana skuter Maxi ini langsung jadi buah bibir di kalangan pecinta otomotif. Bagaimana tidak, harga tipe tertinggi yaitu Yamaha N-Max Turbo Tech Max Ultimate mencapai lebih dari 45 jutaan. Banyak kalangan yang heran mengapa sebuah skuter 155cc bisa dijual dengan harga semahal itu, tentu Yamaha Indonesia selaku produsen tidak asal pasang harga tinggi, karena motor tersebut memang diberikan beragam fitur canggih yang belum ada di kelasnya. Secara umum N-Max kali ini membawa desain khas Maxi Yamaha yang desainnya mirip seperti X-Max. Sistem pencahayaan dilengkapi dual projector LED sehingga pencahayaan jadi optimal, lebih terang dan fokus. Kemudian skuter ini mengadopsi teknologi baru YEC VT, sehingga dapat memberikan sensasi turbo. Teknologi YEC VT ini berbeda dari CVT biasa karena tidak lagi memakai roller untuk memberi gaya sentrifugal yang memutar belt. Berikut adalah 5 fakta penting seputar tipe termahal dari N-Max generasi ketiga itu. Panel Instrumen Panel Instrumen canggih jadi fitur baru di N-Max Turbo dilengkapi sistem navigasi yang didukung oleh aplikasi Garmin Strip Tross yang ditampilkan di TFT Infotainment Display. Pengendara dapat mengetahui informasi perkiraan cuaca, fungsi reading mode serta indikator Y-Shift dan lain sebagainya dari layar instrumen. Kemudian fitur Garmin Strip Tross dapat menampilkan peta digital dengan petunjuk arah pada layar infotainment display. Sebagai informasi, aplikasi Garmin ini merupakan fitur maps canggih yang tidak murah bila kita memasang sendiri perangkat tersebut di sebuah motor. Makin menarik karena tipe tertinggi telah memiliki semua fitur termasuk konektivitas dengan Y-Connect dapat memberikan notifikasi pesan dan telepon. Memakai Teknologi YECVT Performa mesin baru pada N-Max Turbo juga turut dioptimalkan dengan adanya teknologi canggih terbaru yaitu YECVT yang menggantikan sistem CVT konvensional. Untuk menggerakan sistem YECVT tidak lagi memakai roller, melainkan diputar dengan sebuah motor listrik bernama ECVT motor sesuai dengan perintah dari Transmission Control Unit. Besarnya daya putar ECVT motor ini juga diatur oleh bukaan gas, sehingga sistem elektrik tersebut memungkinkan adanya mode berkendara. Mode berkendara ini disebut sebagai Yeshift. Fitur Yeshift memberikan pengalaman akselerasi dengan tiga tingkatan yaitu Low, Medium dan High. Mode berkendara ini dapat dioperasikan dengan menekan tombol Yeshift yang terletak di bawah stang kemudi kiri. Yeshift berguna saat berakselerasi spontan maupun saat ingin merasakan engine brake, di mana motor butuh torsi kuat. TCU mengatur ECVT motor untuk mengatur tinggi rendah rasio transmisi fan belt antara puli primer dan puli skunder sesuai shift yang dipilih. Fitur Yeshift optimal digunakan saat putaran mesin minimal berada di 3000 RPM. Terdapat mode berkendara sekaligus fitur kontrol traksi. NMAX Turbo dilengkapi dua mode berkendara yaitu T-Mode atau Town Commuting untuk penggunaan saat berkendara di perkotaan, kemudian S-Mode atau Sport Touring untuk penggunaan saat berkendara yang membutuhkan akselerasi lebih seperti saat perjalanan keluar kota. Dalam keterangan resminya disebutkan bila T-Mode cocok digunakan untuk mobilitas harian di dalam kota, karena karakter berkendara menghasilkan tarikan mesin yang lebih smooth serta efisien bahan bakar. Sedangkan S-Mode cocok digunakan saat perjalanan jarak jauh seperti touring karena menawarkan akselerasi berkendara yang lebih responsif. Terdapat juga fitur Traction Control System atau TCS yang dirancang untuk mengurangi resiko ban belakang selip di segala situasi permukaan jalan pada saat akselerasi. Tenaga mesin sama dengan tipe standar, tapi oli butuh lebih banyak. Secara umum, output dari Yamaha N-Max varian turbo maupun standar itu sama, yaitu menghasilkan tenaga sebesar 15,36 PS pada 8.000 RPM dan torsi 14,2 Nm pada 6.500 RPM, bedanya ada pada kebutuhan oli yang lebih banyak pada varian turbo. Karena sistem kerja yang canggih tadi, maka mesin 155 cc blue core, VVA, 4 valve soft plus YEC VT butuh 1 liter oli, sedangkan tipe Neo atau standar hanya 0,9 liter. Fitur Pendukung Yang Melimpah Ruah Pada tipe tertinggi ini mendapat fitur Performance Dumper, yang berfungsi untuk meningkatkan handling yang semakin stabil selama perjalanan dan saat cornering. Fitur Performance Dumper pun eksklusif hanya ada di Yamaha N-Max Turbo Tech Max Ultimate dan tidak ada pada varian lainnya. Agar baterai smartphone pengendara dapat terus terisi selama perjalanan, Electric Power Outlet Type-C telah tersedia pada kompartemen bagian kiri motor. Selain fitur-fitur tadi, Yamaha N-Max Turbo Tech Max Ultimate juga memiliki fitur menarik lainnya seperti Smart Key System, Stop and Start System. Itulah fakta menarik tentang Yamaha N-Max terbaru.